Intro Halo Tribuners, kali ini wisata Lampung lagi ada di Museum Nasional Ketransmigrasian. Berwisata lebih membawa manfaat bila dilakukan sembari belajar. Penelusuran Tribun Lampung Travel.com melihat Museum Nasional Ketransmigrasian adalah tempat langka yang wajib dikunjungi bagi pelajar maupun mahasiswa sebagai lokasi wisata berbasis edukasi. Terima kasih telah menonton! Sebab diketahui melalui Hana Hurniati, Kepala UPTD Museum Nasional Ketransmigrasian, lokasi tersebut menjadi satu-satunya museum transmigrasi pertama yang ada di dunia. Alamat Museum Nasional Ketransmigrasian berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Desa Begelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Museum tersebut menjadi saksi bisu bahwa Lampung khususnya, Desa Begelen, Gedong Tataan, telah menjadi daerah pertama yang sukses melakukan program proses transmigrasi di Indonesia. Pengunjung nantinya akan segera menemukan alasan serta bukti nyata tentang asal-usul terbentuknya penduduk yang heterogen di Provinsi Lampung ini. Museum Nasional Ketransmigrasian menjadi wadah koleksi benda bersejarah terkait masyarakat transmigran pertama di Indonesia. Ada pun fasilitas yang bisa pengunjung nikmati. Pengunjung tak hanya bisa melihat bukti sejarah berapa benda, tetapi juga dimantapkan melalui wujud visualnya. Lewat adanya fasilitas bioskop mini, bukti sejarah menjadi semakin tervalidasi. Melalui ruang auditorium tertutup, pengunjung bisa menikmati serunya nonton sajian film dokumenter ketransmigrasian sambil menikmati nuansa ala bioskop mini. Bioskop mini ini muat diisi penonton sebanyak 80 orang. Bioskop mini ini muat diisi penonton! Suhu ruangan dingin ber-AC dengan bangku nyaman dan juga tembok kedap suara. Tampilan persis dengan ruang bioskop pada umumnya dengan kursi merah bertingkat, ruang kedap AC-AC, ruang kedap suara, AC, dan layar proyek terbesar di tengahnya. Begitu film Arsip Nasional mulai disetel, suaranya menggelegar namun tak terdengar sakit di telinga. Namun tidak terdengar sakit di telinga, ini membuat pengunjung yang menonton bisa ikut terbawah suasana. Terima kasih telah menonton! Selain bioskop mini, fasilitas utama dalam Museum Nasional Ketransmigrasian tentunya adalah ruang pameran benda koleksi. Ada beberapa jumlah benda koleksi. Benda koleksi dalam Museum Nasional Ketransmigrasian memiliki jumlah total 703 dari 6 kategori. Terima kasih telah menonton! Alat transportasi yang dipamerkan berjumlah sekitar 9 berupa sarana alat angkut darat, air, dan udara peserta navigasi. Terima kasih telah menonton! Ada pun tarif masuknya, Museum Nasional Ketransmigrasian menjadi satu di antara tempat yang bisa dijadikan rekomendasi wisata, dengan tarif masuk hanya Rp 2.000 sampai dengan Rp 5.000. Meski murah, namun tidak murahan. Sebab pengunjung bisa melihat koleksi langka dan juga bersejarah bernilai estetika tinggi. Terima kasih telah menonton! Diketahui melalui penelusuran Tribun Lampung Travel.com, Museum Nasional Ketransmigrasian mematok tiket masuk yaitu Rp2.000 saja untuk para pelajar yang ingin masuk. Sementara bagi kalangan mahasiswa, tiket yang diperlakukan sebesar Rp3.000. Kemudian bagi kalangan umum atau dewasa, dikenakan tarif masuk sekitar Rp5.000. Tarif tersebut tidak akan membuat seorang merogoh kocek terlalu dalam. Pengunjung bisa menjelajah museum sepuasnya. Terima kasih telah menonton! 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 Dari kota Bandar Lampung Tribuners bisa melalui dari kota Bandar Lampung Tepatnya bila dari terminal kemiling Maka rutenya cukup mudah Pergi ke arah barat menuju jalan Ganjaran Atau jalan lintas barat Sumatera Terus berjalan mengikuti ramainya jalan Melowati Rumah Sakit Jiwan Negeri Sakti Dan Pasar Wiyono Setelah 14 km Akan terlihat Gapura Museum di sisi kanan jalan Terima kasih telah menonton 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 Baiklah Tribuners itulah tempat wisata Lampung Di Museum Nasional Ketransmigrasian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton